Kisru rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi sorotan publik di media sosial, hingga beredar kabar terkait rekayasa hasil visum Lesti Kejora. Diketahui, Lesti Kejora sebagai korban telah melaporkan tindakan KDRT dan menjalani visum di rumah sakit. Berdasarkan hasil visum, Lesti Kejora mengalami cedera di bagian tangan, kepala hingga leher. Dilansir dalam kanal Youtube Intense Investigasi, Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan pun buka suara terkait kasus ini. Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan bahwa hasil visum dari tim dokter, polisi tidak merekayasa atau tidak menambah dan mengurangi kalimatnya. Hasil visum dari tim dokter, kita tidak merekayasa atau tidak menambah dan mengurangi kalimatnya. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan dalam kanal Youtube Intense Investigasi, Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Itu hasil tim dokter yang menyerahkan pada penyidik. Kombes Pol Endra Zulpan membantah telah memalsukan hasil visum Lesti Kejora. Itu otentik, fakta hukum yang tidak bisa kita potong-potong atau kita penggal kalimatnya, imbuhnya. Itu sesuai dengan hasil visum yang diberikan tim dokter. Tak hanya itu, Kombes Pol Endra Zulpan juga membahas tentang video CCTV Rizky Bilar melempar bola biliar di media sosial. Itu masih di tangan penyidik CCTV tersebut. Itu termasuk materi pemeriksaan, beber Endra Zulpan. Kombes Pol Endra Zulpan menyebutkan jika Lesti Kejora hingga kini belum mencabut laporannya. Dari pihak Lesti belum ada pencabutan red pungkasnya. Bagaimana pendapat kalian?